Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sukses dan bahagia Buat anda semuanya Oke kali ini 2 buah Part lagi ya Artinya mungkin party like ya Kerusakan Saya belum ketahui dan ini sudah lama Baru sempat mau kerja Ya sibuk ya Oke kita coba uangkan Semoga tidak ada yang turun sepanding ya Bismillahirrahmanirrahim Ya apa gejalanya Oke tidak menyala Satu ini Tidak menyala ya Oh menyala berkedip ya Ini kerusakan Kemungkinannya ya kerusakan kemungkinan Adalah program Jika memang tidak bisa saya akan Coba Merubah sistemnya ya Karena rata-rata part like begini Sering saya dapat Terusakan pada IC program Dan Sepertinya belum terjual ya Jadi terkadang saya mengakali Dengan Memodifikasi Memilih menggunakan saklar Antah merah, biru Atau putih Atau hijau Yang mana saja Orangnya mau nyalakan Digunakan saklar ya Dan sepertinya Kemungkinan ini pada power supply ya Karena berkedip Ya jika memang bermasalah Maka saya coba menggunakan Ini ya Ini RGB RGB light driver ya Menggunakan 12 hingga 24 volt Ya kemudian disini Warna-warnanya Oke dan kita coba Colok yang satunya Apa gejala kerusakan Untuk yang satunya Ya saya coba on kan Bismillahirrahmanirrahim Ya yang satu Bagus ya normal Oke Satunya normal Kemungkinan pada Jack Ininya saja ya Yang problem Sepertinya Untuk masuk ke audio ya Kita coba Masuk ke menu lain Oh Ini problemnya Tidak dapat Ditekan Menunya ya Oke Jadi Permasalahan yang disini Yang satu ini Menu tidak berfungsi Yang untuk menu Pilihan Warna-warninya Tidak berfungsi Oke atau mungkin juga Ada beberapa lampu Yang mati Normal semua ya Jadi yang satu Pada switch shop Kemungkinan Ya dan yang satunya Pada kemungkinan Pada regulator Oke langsung saja Saya coba buka Yang satu dulu ya Ya terlihat Sudah ya Bahwasannya yang Lampunya berkedip Displaynya berkedip Ya kita lihat ya Elko Meledak Oke gendut Ya langsung saja Saya lakukan perbaikan Pada Power Supplynya ya Oke ini dia Penampakan dari PSU nya Dan Elko nya Elko out nya Menggunakan 1035 ya Kita coba Cari-cari 1050 Ya semoga Bisa muat ya Oke Dan tetap Di channel saya Ya setelah Pergantian Elko Namun perubahannya Belum normal Sekali ya Disini Lampu masih Berkedip Namun sudah Bercahaya terang Ya lampu Displaynya berkedip Ya namun Lampu juga Sudah Bernyala Beda dengan tadi Namun sepertinya Masih ada problem ya Di sekitar Power supply Oke langsung Saya coba lanjut Oke saya coba Melakukan Output Mengukur output Ya pada PSU ini Dan kita coba Lihat ada Berapa nilai Output yang Dikeluarkan Ya itu dia ya Tidak stabil 20 18 19 Ya yang Seharusnya adalah 24 volt Ya kita coba Ukur di dalam PSU Ada Elko VCC Untuk PWM nya Kita coba ukur Ada berapa volt Disini harus stabil ya Dan Ternyata juga Bermain ya Yang seharusnya Mungkin 15 Ya disini 12 13 Sampai 15 Oke Ya jadi Kerusakan Insya Allah Berada pada Dalam Primer ya Oke saya coba Langsung Meriksa Oke Nampak Sudah Resistor R 4 Hangus Dan Coba kita Lihat Posisinya Karena Mesin ini PSU ini Double layer ya Oke dan Disini Waalaikumsalam Ada tamu ya Disini Resistornya Satunya Yang ini ya Yang ini Menuju ke Elko Ya Elko VCC PWM ya Itu dia Positifnya Ya Kemudian Jika kita Lihat lagi Satu Dari Trafo Kemudian Dioda Anoda Katoda Dan Finally Ini mengalami Kerusakan Jadi Kita bisa Tebak ya Kemungkinan Nilainya 101 Ohm ya Airbus Oke Saya coba Menggantinya Dan kita Langsung Cek lagi Kembali Tegangannya Oke Resistor Saya ganti 4,7 Ya Karena Biasanya Kalau dari VCC Itu 10 Ohm Ada Di paralel 10 Ohm Jadi 5 Ohm Jadi saya Pasan Coba Dengan Nilai 4,7 Ohm Ya Dan Kita coba Uji Hasilnya Semoga Sempurna Ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Uji Ya Sepertinya Dari Terlihat Dari lampu Indikator Sempurna Terangannya Terangannya Benderang Oke 24 Stabil Ya Stabil 24 Ya Oke Terlihat Stabil 24 Dan Saya coba Pasang Kemudian Kita Uji Oke Setelah Pemasangan Kabel Program Dan Kita coba Uji Semoga Sukses Ya Apakah Berhasil Kita coba Tekan Menu Menunya Oke Kita coba Turunkan Naikkan Oke Bukun Ya Iya Oke Dan Berhasil Ya Untuk Yang kerusakan Display Berdenyut Ya Dikarenakan Power supply Mengalami Problem Dan Kita akan Lanjut Di Parti Part like Yang satunya Yang Kayaknya Program Ada masalah Mungkin Tombol Ya Oke Tetap Di Channel Ini Saatnya Kita menuju Ke Part like Yang satunya Disini Kita coba Tekan Menu Tidak Berfungsi Tombol Juga Tidak Berfungsi Yang lain Dan Saya Coba Belum Terlihat Oke Disini Saya Coba Tekan Menu Tidak Berfungsi Namun Jika Saya Coba Sentuh Langsung Maka Akan Berfungsi Oke Jadi Kesimpulannya Bahwa Tombol Tombol Bermasalah Oke Coba kita Tekan Untuk Up Bisa Daun Daun Bisa Juga Kemudian Daun Bisa Jadi Yang Bermasalah Menunya Oke Jadi Kita cukup Menggunakan Apa Contak Contak Liner Dan Disini Ada Contak Liner WD40 Yang Mungkin Kita Bisa Bersihkan Paket Tiner Oke Tetap Dinantikan Setelah Melakukan Penyemprotan Pada Tombol Tombol Programnya Kita Coba Uji Apakah Sudah Berhasil Berfungsi Menu Ya Oke Sudah Sukses Disini Ada Slave Kemudian Efek Sudah Berfungsi Oke Kita Pake Coba Auto Auto Atau Demo Banyak Banget Programnya Ini Apa Ini Red Sound Demo Demo Oke Ini Demo Ya Berhasil Oke Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Perbaikan 4 like 54x3W DMX512 Menggunakan DMX512 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh